Halo sahabat Pustor, selamat datang di channel Pusat Tutorial. Di video ini Pusat Tutorial akan berbagi tutorial cara menghapus SSID Speedy Instant at YVID menggunakan aplikasi putih. Namun sebelum lanjut nonton videonya, bagi sobat Pustor yang baru berkunjung ke channel Pusat Tutorial, silakan subscribe terlebih dahulu, sebagai bentuk dukungan agar kami terus bersemangat untuk menyajikan berbagai macam video tutorial lainnya. Dan tekan tombol loncengnya agar sobat Pustor tidak ketinggalan video-video tutorial menarik lainnya. Jika sobat Pustor suka dengan video ini silakan like, dan jika ada yang ingin didiskusikan silakan komen pada kolom komentar di bawah. Nah baiklah sobat Pustor, untuk menghapus SSID Speedy Instant at YVID pada modem TP-Link TD-W8961N sangat mudah. Kita hanya membutuhkan sebuah aplikasi tambahan yaitu putih. Untuk caranya adalah sebagai berikut. Pertama kita buka program putih. Lalu, pada bagian hostname, masukkan IP default yang dimiliki modem TP-Link ini. Biasanya, IP addressnya adalah 192.168.1.254. Dan pada connection tipenya, pilih Telnet. Setelah itu, klik Open. Setelah berhasil masuk, ketik passwordnya yaitu admin. Dan setelah muncul seperti ini, tulis perintah RT spasi set B SSID 6 spasi 1 Lalu Enter. Jika muncul tulisan seperti ini, berarti perintah kita sukses. Dan kita disuruh untuk menunggu karena sistem sedang melakukan booting ulang. Coba sambil kita cek SSID-nya. Nah, disini masih ada. Coba kita non-aktifkan Wi-Fi, lalu aktifkan kembali. Nah, sekarang SSID Speedy Instant at Wi-Fi ID sudah tidak muncul lagi. Selanjutnya, kita tinggal setting modem TP-Link ini. Jika sobat ingin menggunakan modem ini sebagai akses point hotspot untuk menambah pelanggan voucheran, sobat bisa tonton video saya yang ini. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Pusat Tutorial. Dan terima kasih juga sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.